Halo guys, sebelum kalian lanjut tonton videonya, langkah baiknya kalian bisa pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya I'm able to keep pushing my limits and all the drive that I have when I'm going the distance With you SMB nih, SMB ya kan Ini juga tempat favorit Batboy buat turun dan solo barbar ya temen-temen Oke, dua keluarga udah keliatan di atas, kita semoga mendapatkan senjata kesayangan Batboy, yaitu si Emperor Eh, bentar, 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 kita fokus dulu cuy ya Seperti biasa, Batboy harus fokus dulu, ya kan Oke, awal yang baik, phase 3 kita dapat Bentar, kita nggak bisa ya langsung menabrak ke posisi mereka Oke, lumayan lah ya Mini dapat Waduh, di kiri ada stat Untung di lantai bawah dia, kita keber dulu Tolong maaaampun Yoi, kesayangan kembali hadir ya kan Dapat Emperor lagi di awal game Entah kenapa ya, Batboy, hoki terus cuy ya Oke, kita langsung majuin Oke, keliatan nih Hah, mamam kok ya Bini-bini Cuma bawa panci lari-lari kau Bingung dia tuh, nggak dapat senjata Bentar, masih ada satu step lagi di atas Kita nggak bisa nih Nggak bisa meremehkan musuh intinya Satu lagi nih Ada satu step Ini takutnya juga ada yang nahan ya tentunya Ya, di pesi ini Oke Waduh Woi, ampun bos, ampun bos, sabar Hah, mamam kok ya Ridosir, ridosir bersama kawan kau Kalian 2 squad turun di SMB Solo squad versus 2 squad bro Yang menang solo squad lah kalau hoki Oke, masih ada entah itu 2 squad kayaknya ya teman-teman Kita harus fokus lagi Lagi dan lagi intinya Karena untuk solo squad ini memang kita dituntut untuk ekstra ya kerjanya ya teman-teman Mikir ekstra Tidur ekstra Ekstra gak tidur maksudnya Oke, kita cek dulu nih atas ya Ada step kayaknya Loh kok ilang? Kok nggak ada nih? Posong ya teman-teman Berarti di lantai 2 dia nih Di lantai 2 nih Habis-habis clutch nih kayaknya Habis clutch ya Kita clutch balik nih Oke Aduh Kampret Kampretos Milanos Bentar cuy Aku juga nggak takut nih Kalo ada yang TPP Aduh Malah Forcing Bentar kita lewat luar aja cuy Ngeri aku Oke di atas kupas ya teman-teman ya Di atas kupas Oke dia turun Watch Yoi Pronshoot yang sangat baik sekali ya teman-teman ya Kalian bisa lihat Ya itulah cara Pronshoot ketika kalian menghadapi musuh di jarak-jarak close combat seperti ini Di jarak tidak ada 10 meter Di posisi tadi memang B2 itu sudah menyiapkan ya untuk memencet tombol crush atau tombol jongkok Yang penting ya yang penting di kondisi kayak gini tuh ketenangan tentunya ketenangan Dan seperti biasa ya kita akan melakukan ritual agar persembahan kita itu selalu Terima kasih saya dalam supri Oke ritual-ritual seperti ini nggak usah apa ya Nggak usah di percaya teman-teman ya Karena ini ritual-ritual nggak ada otak ya emang ya Abis clutch musuh abis itu dijugetin Kan kurang ajar gitu loh Tapi nggak papa kalo kalian contoh kalian praktekin di gameplay kalian ya teman-teman ya Oke ada musuh ya Sabar Ini cara lempar ya Cara lempar yang efektif tuh seperti ini Memanfaatkan tombol free look Oke ini kayaknya 1-2 orang ya Atau bisa jadi 2 squad Oke itu namanya Joker Prince ya Wah 1 squad cuy rame banget ini Rame banget fix Kita nggak boleh terburu-buru Sabar Kita ambil momen ya tentunya kita ambil momen Ini kalo bad boy chicken nanti bad boy jelasin ya cara-cara close combat sedikit Wih kelihatan Waduh kacau Kacau mati Duh udah ketawa nih bad boy Hmm Oke fokus dulu cuy Yoi Mamam kok ya tuyul gue Tuyul gue Bersama kawan-kawan Satu lagi cuy Satu lagi Oke Yoi Mamam om 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 Omg mantan namanya kan Aduh kita jogetin aja dulu cuy Nah di posisi tadi kalian bisa lihat ya temen-temen ya Di posisi tadi itu memang Bad boy itu memang di keroyok kanan-kiri ya Tetapi balik lagi Kalian harus bisa memprediksi posisi musuh itu dengan baik Ketika bad boy itu mendengar step di kanan Itu yang paling dekat cuy Itu yang paling dekat Jadi bad boy harus bunuh dulu yang kanan Abis itu ada step dari kiri Anak tencen hadir disini untuk mengirim paket Oke kita lanjutin untuk pembahasan close combat tadi Ada lagi loh Untuk close combat tadi ya tentunya Jadi bad boy urus memang musuh yang di sebelah kanan dulu Itu ada tapping-tapping lagi apa itu Bad boy urus dari sebelah kanan dulu Abis itu step Ada yang mendekat dari sebelah kiri Bad boy langsung jumpsuit Kemudian Bad boy tadi langsung urus musuh yang di sebelah kanan lagi ya Langsung reflect pakai kali tiga itu memang Harusnya nggak Aduh ada Ada tembakan cuy Ini orang nih harusnya Tembakannya nyepri loh itu Nah harusnya tadi kan bad boy untuk Untuk Musuh yang ketiga itu kan pakai kali tiga Sebenarnya itu cukup berbahaya ya temen temen Ya kalau aiming kita itu memang tidak bisa tepat Langsung kesasaran Jadi saran bad boy kalian ya harus standby selalu Menggunakan scoop-scoop kecil seperti red dot ataupun hollow ya kan temen temen Atau malah mungkin kalian nggak pakai scoop ya atau iron side Ya jadi seperti itu Nah di posisi-posisi tadi memang Ketenangan Terus skill Reflex kalian diperlukan ya temen temen Jadi mengapa bad boy selalu mengingatkan Buat kalian semua ketika kalian Turun di tempat barbar Pastikan kalian sabar dulu Utamakan keselamatan Bentar ini mana ya musuhnya ya Sumpah ngeri dia beda aku temen temen ya Ya kan Di posisi-posisi gini nggak bisa kalian paksa buat selalu maju ya kan Ini takutnya juga ngepron di luar Tadi tuh ada yang nyepri temen temen Ada yang nyepri Aku mundur aja lah Sumpah ngeri temen temen Nggak bisa ya Kalau di posisi-posisi kayak gini Kalian denger tembakan Itu dekat ya Tembakannya dekat Kemudian ketika kalian itu majuin Orangnya tuh nggak ada Yang di posisi kayak gini penting Kalian nggak usah paksa ya Ya Jadi kalian harus bisa memperhitungkan Ketika kalian mendengar tembakan Kalian majuin nggak ada orangnya Itu mending mundur ya Mending mundur Karena kalau kalian paksa Kalian potensi ke HBD cuy Ya kan Karena di game ini Yang penting Kalian bisa mendeteksi Posisi musuh itu dengan baik Jadi seperti itu Ya Untuk di teknik close combat tadi Nah itu Memang prediksi Bedboy ya Prediksi dan reflect Bedboy Memang sudah siap Sudah matang Nah Kenapa Bedboy selalu mengingatkan Kalian Ketika barbar Jangan terlalu Buru-buru Untuk majuin Buru-buru Untuk Nge-end musuhnya Walaupun kalian udah berhasil ngenokin Nah Kalian harus ada perhitungan Sabar Karena ketika kalian sabar itu Potensi Untuk mendapatkan skill Lebih banyak itu Lebih besar Oke Mana tadi musuhnya Ini mobil disini loh ya Mobil disini Kemungkinan ada musuh disitu Tuan-tuan Ya kan Ocehan-Ocehan Bedboy seperti ini Semoga Bermanfaat Untuk kalian semua ya Tuan-tuan ya Kalo gak Bermanfaat Wah Gak joss Gak joss pokoknya Tuan-tuan ya Kita pake motor aja Karena motor lebih enak lah Kalo pake Sulu Squad Gak joss pokoknya Tuan-tuan ya Gak joss Pokoknya kalo kalian Menonton video Bedboy Gak dapet manfaat Gak joss sama sekali Gak masuk Bless Oke kita akan langsung lanjutin ya Next kita carilah Gak ada musuh sama sekali Udah muter-muter shelter Aku cek Mungkin kita cek school ya Tentunya kita cek school Perumahan sini Kosong Ketika kalo itu ingin cek rumah Itu tinggal lewat aja Tentunya lewat Ketika ada spray Tebakan yaudah Itu pasti ada orang gitu Oke ini ada tappingan nih Ada tappingan ya Kita berhenti sini aja dulu Ingat Kalian jangan terlalu dekat Ketika ingin nabrak Di posisi orang ya Tentunya Mana nih Tak keliatan gossku Kita langsung majuin Bisa kelihatan Kayaknya musuhnya pada fokus Ke arah school deh Mereka lagi war ini Mumpung di posisi kayak gini Kita bisa ambil keuntungan Tentunya Sebagai third party Ya kan Sebagai orang ketiga Kita wajib mengganggu Oke Yah Anak Tencent ternyata cuy Aduh Posisi biatmu jadi ketawan dong Aduh Aduh Kirain orang loh temen-temen Oke ini keliatan nih Kawannya kayaknya Mereka lagi war sama yang school Kayaknya temen-temen ya Kayaknya lu ya Kayaknya Lagi war sama yang school ini Ntar ini step di gedung sebelah juga ada Terus berang ada smoke Langsung majuin aja dulu lah Mereka lagi Mereka lagi hokus ke school soalnya Tapi Batboy udah ketawan cuy Kayak di atap Batboy ini kayaknya Ya Di atap cuy Kita pake mode FPP ya Kita pake mode FPP temen-temen Kalo majuin-majuin kayak gini tuh Oke keliatan Yoi Satu lagi Yihuu Balik Kalo ya balik balik Hah Satu lagi berarti temen-temen ya Satu lagi Entah dimana ya Oke Ini di atasku masih ada step loh temen-temen Ini kawannya kah Kita jokin-jokin dulu Asyik Ntar kita end dulu yang disini ya Waduh mana cuy Waihihi Itu yang terakhir Kayak anak tencen Malah loh temen-temen Kita ritual lagi Bos Oke kita fokus lagi temen-temen ya Kita fokus Abis kelas Fokus on ini keliatan Wuh Hampir saja Kalo lawan sniper gak usah terlalu lama ngepik ya temen-temen ya Baik Tidak Kepalai di dalam situ ya temennya nah ini sedikit tips buat temen-temen ya ketika kalian ingin rush di posisi-posisi tadi seperti di tangga ya tadinya tuh Badbo pengen mode FPP gitu Badbo ngira tuh musuhnya di tangga gitu nyatanya malah di ruangan jadi gue gak jadi nah tapi balik lagi ya kalau kalian ingin rush musuh yang nge-prone, eh kok nge-prone, nge-camp di tangga itu kalian wajib pake FPP sih waduh udah ketauan loh Badbo ini kalian wajib pake FPP karena angle shootnya lebih besar ya temen-temen ya astaga gak kena sama sekali loh itu udah pas harusnya aiming Badbo bentar sui belakang ada motor atau bagi dateng ini aduh posisi-posisi kayak gini Badbo sebenernya agak males ya ada beda squad di satu lokasi itu bikin bingung cuy oke di lantai atas dia ya oke di lantai atas dia sabar sabar aja cuy ini Badbo itu mesti kalau mati itu pas blunder ya tentunya kesalahan-kesalahan gak perlu malahan dilakuin gitu loh jadi memang solo squad itu gak enaknya gitu kita salah sedikit itu kita langsung balik lobby temen-temen ya kan nyeseknya itu kalau udah kill banyak cuy udah kill banyak abis itu matinya mati ah gak banget gitu loh konyol gitu loh witsh ini kurang ajar nih yang ini nih tadi pedatang ya kan pedatang nih kayaknya lumayan nih orangnya nih oke step depanku nongol gitu loh tpp dikit ya kan oke keliatan waduh mau lempar bom nah mamam kok ya berdua cuy mau lempar bom mereka gila udah ngancang-ngancang kayak gitu dua orang loh tadi tontonnya yang sebelah kiri juga mau lempar bom itu tadi oke ya kita mentur dulu gak boleh deket-deket jendela yang sebelah sana cuy kita dari sini aja dulu oke disitu dia ya keliatan woi kurang ajar ini yang ini oke keliatan oke kepala ya kepala temen-temen astaga bad boy napsu napsu bad boy temen-temen bad boy mampus waduh dibilangin mampus lagi oke untuk kesalahan tadi memang bad boy agak napsu ya temen-temen karena bad boy udah melihat musuh itu kena kepala jadi bad boy langsung spray lagi salahnya gak open scoop gitu loh gak pencet open scoop bad boy itu oke lah thank you banget buat temen-temen yang udah nonton video kali ini semoga bermanfaat untuk klik teknik close combat tadi semoga bermanfaat juga sampai jumpa di konten berikutnya thank you temen-temen pencinta yang dalam sepi dan rasa sadar mana lagi yang harus tidak terima kasih Terima kasih.